Intro Jadi alasan aku kenapa memilih proditeknik elektro sebenarnya karena dari dulu itu pengen menciptakan alat-alat yang berhubungan sama listrik kayak Elon Musk gitu jadi pengen bikin kayak mobil listrik pengen juga kalian yang ciptain kayak 4G LTE Tiga hal utama kenapa saya masuk ke teknik elektro Yang pertama, prospek kerjanya yang bagus Yang kedua, dekat dengan dunia industri Yang ketiga, teknik elektro merupakan kunci dari kemajuan teknologi Nah kalau aku masuk teknik elektro tuh karena penasaran sama kemajuan teknologi sih dan teknik elektro tuh salah satu faktor yang sangat mempengaruhi sama kemajuan teknologi Jadi pertama saya punya pandangan bahwa Indonesia tuh seharusnya sekarang sudah mulai masuk ke masa tradisi dari menggunakan energi fosil ke energi terbarukan Dan kenapa? Karena kita tahu energi fosil sudah mulai habis dan mayoritas energi terbarukan itu digunakan untuk generate electricity Jadi alat-alat saya ingin berkontribusi jadi pelapor energi terbarukan di Indonesia Pemeran RBL dan PBL sih yang paling kayaknya pengalaman yang paling bagus karena waktu itu kita diminta untuk membuat prototipe alat-alat kelistrikan di sekitar kita Jadi misal kita disuruh membuat pembangkit listrik tenaga angin mini pembangkit listrik tenaga surya mini dan itu kita presentasikan ke teman-teman yang lain Jadi itu kita bisa berbagi ilmu sekaligus kita juga belajar gimana sih cara membuat alat-alat kelistrikan yang ada di sekitar kita Latar belakang teknik elektro didirikan di Universitas Pertamina ini Ini tidak jauh-jauh dari induk perusahaan PT Pertamina Persero yang sangat dekat dengan energi dimana teknik elektro sendiri adalah cabang ilmu yang membelajari tentang ilmu rekayasa kelistrikan khususnya energi baru terbarukan di Universitas Pertamina Visi dan misi program studi teknik elektro saat ini sudah selaras dengan visi dari Universitas Pertamina itu sendiri yaitu Prodi kami ingin menjadi program studi yang berkelas dunia dalam bidang teknik rekayasa elektro khususnya di area energi dan semua itu kami harapkan bisa dicapai dalam tahun 2035 sedangkan misi kami sebagai perguruan tinggi selaras dengan fungsi tridharma perguruan tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan teknik elektro dan mencetak lulusan sarjana teknik elektro yang berkualitas baik dan unggul serta penelitian-penelitian yang bisa bermanfaat untuk kemajuan teknologi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Saat ini program studi teknik elektro memiliki dua laboratorium utama yakni laboratorium pengukuran dan instrumentasi listrik dan laboratorium teknik sistem kontrol Kedua laboratorium tersebut untuk menunjang fasilitas praktikum mahasiswa di program studi teknik elektro Universitas Pertamina terutama untuk mata kuliah-mata kuliah dasar dan lanjut dari bidang teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik sistem kontrol, dan teknik sistem tenaga Selain itu, kedua laboratorium tersebut digunakan sebagai fasilitas riset untuk staff dosen yang ada di program studi Jangan takut untuk masuk produk teknik elektro karena masuk produk teknik elektro itu gak sekedar kamu nyolder atau bikin alat-alat listrik tapi kamu yang akan bertanggung jawab bagaimana kamu meng-generate electricity di masa depan Jadi buat adik-adik yang masih bimbang buat masuk teknik elektro Jangan bimbang deh, karena kenapa kalian bakal dapetin pengalaman yang seru-seru di teknik elektro Universitas Pertamina, be a global leader Be a global leader